Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pelantikan Forum RT dan peresmian posko penurunan stunting kecamatan Pasar Jambi yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pasar Jambi. Selasa 2 Agustus 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pelantikan Forum RT dan peresmian posko penurunan stunting kecamatan Pasar Jambi yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pasar Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan sebanyak 57 Ketua RT yang terpilih pada tahun 2022-2025 di Kecamatan Pasar. Dalam kegiatan ini, Maulana juga meresmikan ruang untuk Tim Percepatan Stunting Kecamatan. Program ini juga termasuk program nasional yang di mana Kota Jambi masih diberada di angka 17%. Secara nasional, program tersebut harus di bawah 14%. Program tersebut dimulai dari tingkat kota yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Jambi, tingkat kecamatan diketuai oleh Camat, hingga ke tingkat Kelurahan RT dan Posiandu. Kami mengaturkan terima kasih kepada para Ketua RT yang sudah memasuki masa purna. Saya menjalankan tugasnya dan jasa-jasanya selama ini menjadi pahala. Dan kepada RT yang baru, segera lakukan konsolidasi di tingkat masyarakat untuk berbagai macam program. Di antaranya dengan program Stunting, Kecamatan Pembangsa Stunting, program penjagaan penanggulangan DVD yang saat ini sedang mulai berbang, dan kegiatan sosial kemasyarakat yang lain, keagamaan, budaya. Semua program pemerintah ujung kompaknya berada di Ketua RT. Karena itu kami senang hari ini bisa membuka dan bersilap berhubungi langsung dengan Ketua RT di Kecamatan Pasar sehingga bisa bersebukti bersama-sama dengan tiga pilar di Ketua RT, dan Ketua RT, dan Pemisah, dan Pemisah, dan Pemisah, dan Pemisah. Lebih lanjut, Maulana mengatakan tidak boleh lagi ada anak-anak kota Jambi yang mengalami gangguan-gangguan tumbuh kembang. Sandi, Dibadiswita, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.